Intro Sobat Rekir Akses Pandemi global Covid-19 Yang Penyebarannya begitu agresif dan masif Di Indonesia Cukup memukul dunia Usaha di Indonesia Terutama Usaha menengah dan usaha kecil Bahkan Beberapa Bidang usaha ada yang sampai Gulung tikar dan banyak usaha Lainnya Banyak yang tiarap menyusul Kebijakan social distancing Dan sebentar lagi Akan dimulai kebijakan PSBB atau pembatasan sosial Berskala besar Tentunya ini adalah pukulan yang Cukup telak ya Buat dunia usaha di Indonesia Karena Di prediksi ke depannya Akan banyak Dunia usaha yang mengalami Penurunan Dari segi volume Dan buat teman-teman Pengusaha yang Mungkin saat ini Sudah menandatangani kontrak Dan sedang bersiap-siap Untuk melaksanakan Kewajiban-kewajiban Dalam kontrak itu Dan akan Menerima hak-haknya Di dalam kontrak Saat ini mungkin Agak terhambat Ya karena Adanya kebijakan-kebijakan Dari pemerintah Dalam situasi Darurat Kesehatan Masyarakat ini Apalagi sekarang Pemerintah sudah Mengeluarkan kebijakan Dan peraturan Mengenai PSBB Atau pembatasan Sosial berskala besar Dimana ke depan Akan dilakukan Pembatasan-pembatasan Sosial Dalam skala yang besar Baik itu Pembatasan Peliburan sekolah Peliburan perkantoran Dan tempat kerja Termasuk Pembatasan Keagamaan Pembatasan Kegiatan umum Dan fasilitas umum Dan beberapa Pembatasan kegiatan lainnya So ini tentunya Akan membawa Pengaruh Dan dampak Bagi dunia usaha Dan mungkin juga Akan berpengaruh Terhadap Proyek-proyek Yang kontraknya Sudah Anda Tanda tanganin Oleh sebab itu Maka Rasanya Anda perlu Menghubungi Rekan bisnis Anda Dan melakukan Negosiasi ulang Untuk Mereschedule Proyek-proyek Yang kontraknya Sudah Anda Tanda tanganin Jadi Tentunya Negosiasi ulang Pembicaraan ulang Terkait dengan Proyek-proyek Yang seharusnya Sudah Atau akan Dilaksanakan Mungkin Mungkin harus Didelay Beberapa waktu So Anda Perlu melakukan Negosiasi ulang Dan membuat Kesepakatan-kesepakatan Kesepakatan baru Tapi tentunya Tidak perlu Sampai melakukan Terminasi Terhadap kontrak-kontrak Yang sudah Ditandatangani Cukup melakukan Penyesuaian Jadwal pelaksanaannya Saja Dari hak dan Kewajiban yang Seharusnya Dilaksanakan Dan untuk Membuat kesepakatan Bersama itu Sebaiknya Anda membuatnya Secara Tertulis Setidaknya Sebagai pengingat Lupa nanti Kalau masalah ini Semua sudah selesai Dan Tentunya Kesepakatan bersama Yang dibuat Tertulis ini Juga bisa menjadi Alat bukti Hukum Kedepannya So Akan lebih baik Kalau Anda Menuliskan Kembali Merubah Klausul-klausul Kontrak awal Dalam Kesepakatan-kesepakatan Baru Tanpa harus Melakukan Terminasi Terhadap Kontrak-kontrak Yang memang Sudah ditandatangani Tapi belum sempat Dilaksanakan Karena Kondisi Saat ini Dan Jika Anda Membutuhkan Draft kesepakatan Bersamanya Anda bisa Mendownloadnya Dalam format Microsoft Word Dokumen Dan Anda bisa Menggunakannya Anda tinggal Mengikuti linknya Di kotak deskripsi Di bawah ini Kami sudah Siapkan Silahkan Anda Pakai Untuk Melakukan Perubahan Atau penyesuaian Atau istilahnya Adendum Terhadap Kontrak-kontrak Bisnis Yang sudah Anda Tandatangani Kemarin Tapi Belum sempat Dilaksanakan Karena Keburu Munculnya Kebijakan-kebijakan Dalam rangka Pembatasan Sosial Untuk Menjaga Penyebaran COVID-19 Ini Demikian Informasi ini Kami sampaikan Semoga Bermanfaat Dan berguna Bagi Anda Dalam Menjalankan Bisnis Anda Dan Silahkan Pergunakan Adalah Kesepakatan Bersama Di bawah Ini Untuk Kepentingan Hukum Dan Bisnis Anda Dan Jangan lupa Untuk Tetap Jaga Kesehatan Jangan lupa Untuk Cuci tangan Pakai Masker Dan Stay at Home Salam